Kepedulian Ahmad Gozi terhadap masa depan atlet binaraga dan fitness tetap membarah, meski dirinya mengumumkan untuk mundur sebagai ketua PBFI Kota Pasuruan dan pengurus PBFI Provinsi Jawa Timur. Adapun kini, ia dan timnya sedang fokus melanjutkan mimpi untuk membina dan membentuk atlet berprestasi dalam wadah Muscle Maker Team atau MMT. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Gali, Lintartika. Silahkan untuk laporan lengkap dari Anda rekan Gali. Ya, terima kasih Lintartika. Jadi, keputusan Ahmad Gozi untuk mundur sebagai ketua PBFI Kota Pasuruan terkait dengan gagalnya atlet yang sudah digunakan untuk turun dalam kekuatan internasional. Dan itu adalah dianggap sebagai ketidak seriusan dari PBFI untuk memfasilitasi atlet-atlet daerah untuk bisa berlagak dengan kekuatan internasional. Karena ternyata tidak menyuruhkan segitu semangat Gozi untuk tetap membina dan membentuk atlet berprestasi. Jadi, sejauh sebelumnya menjadi pengurus PBFI, Gozi dan sejumlah teman-teman ini sudah memiliki sebuah wadah yakni Muscle Maker Team. Ini adalah sebuah karoseri otot. Jadi, mungkin bagi Gozi, ini adalah satu-satunya di Indonesia. NMT, ada sebuah wadah yang mau memfasilitasi para atlet binarata dari situ tanpa memberikan sebuah kebaikan kepada atlet untuk mencari biaya. Karena memang Gozi menyiapkan semua kebutuhan atlet, mulai dari nutrisi, salemel, hingga kebutuhan-kebutuhan atlet lainnya. Terutama pada proses pembentukan bentuk tubuh atlet itu. Gozi menyiapkan semua itu dengan menggambil sejumlah stakeholder, menggambil sejumlah orang-orang yang terpilih terhadap dunia fitness dan dunia rata, sehingga MNT ini diharapkan menjadi sebuah atau semacam wadah yang mencetak atlet yang berprestasi. Semangatnya adalah dari hero itu. Dari zero ke dua itu menjadi semangat dari Gozi dan teman-temannya dalam atlet. Karena memang Gozi menganggap bahwa atlet itu untuk mencetak atlet berprestasi, itu tidak. Itu semacam sebuah organisasi yang ribet. Artinya kalau Gozi menganggap bahwa PBIT selama ini, itu belum tanggup. Pendanaan PBIT itu belum tanggup untuk mencetak atlet yang berprestasi. Sekarang memang kebutuhan atlet itu cukup banyak, sehingga Gozi menganggap bahwa MNT ini lah yang nantinya akan menjadi sebuah wadah yang satu-satunya di Indonesia mencetak atlet berprestasi, tanpa memberikan kebunan kepada atlet untuk memikirkan biayanya, untuk memikirkan nutrisinya, untuk memikirkan spremienya, karena semuanya sudah dikali oleh MNT. Dan diharapkan bagi Gozi adalah ada yang berprestasi, yang ingin memiliki masa depan yang terai, itu bisa bergabung di MNT. Karena memang MNT ini secara sukarela, secara swadaya dibentuk, tanpa ada APTB, tanpa ada suntikan-untikan dari pihak manapun. Ketuali memang ada kepedulian dari kawan-kawan Gozi dan Gozi sendiri untuk memberikan sumbang sifnya, memberikan kepeduliannya, karena itu adalah kecintaannya terhadap dunia Binaraga dan Fitness. Nah, bagi Gozi, MNT ini tidak diisi atlet yang sembarangan, karena memang semuanya adalah atlet pilihan. Jadi, sebelum dibentuk dan digina secara kisah-kisah oleh MNT, Gozi melakukan seleksi fitur bagaimana adalah APTB yang memiliki potensi secara fisik, secara disiplin, dan secara etik, yaitu mampu untuk dibentuk Gozi dan kawan-kawan yang membentuk melalui MNT. Dan sudah terbukti, akhir ke-pekan kemarin, ada dua agres MNT yang berhasil meraih prestasi, yaitu tingkat nasional, juara satu dan juara dua, dan itu adalah murni bentukan daru MNT. Karena memang MNT ini jauh dibentuk sebelum Gozi bergabung di MNT. Sampai hari ini, MNT konsisten untuk memberikan prestasi dalam semua kompetisi, baik level regional, nasional, ataupun internasional. Dan terbukti memang ada beberapa atlet dari catatan kami, yang belum pernah meraih juara satu ketika turun di kompetisi sebelum bergabung dengan MNT, tapi ketika sudah bergabung dengan MNT, dia berhasil menjadi juara satu. Bahkan sampai lima kali berturut-turut di event nasional. Ini menjadi katakan dan ini menjadi bukti bahwa MNT ini memiliki sebuah ramuan khusus, memiliki sebuah tradaktif khusus bagaimana mencetak otot-otot-atlet ini, yang sekiranya itu bisa menjadi juara ketika mereka itu turun dalam sebuah kejuaraan. Nah, ke depan Gozi tetap berharap, tetap konsisten untuk memberikan kontribusinya sekalipun dia tidak menjadi pengurus BDSI, tapi dia tetap ingin berkomitmen, berkontribusi untuk bisa memberikan masa depan yang baik kepada aset-atlet, business, dan binaraka yang ada di dunia. Yang ada atau yang menjadi binan, karena memang masa depan aja tidak pernah ada yang menjamin. Sehingga MNT inilah diharapkan menjadi sebuah kejahatan bagi asal yang berprestasi, yang mereka bisa memiliki kendala atau kesulitan dalam kondisi finansial untuk mencetak dan konsisten terhadapkan pembentukan sifurnya, sehingga MNT diharapkan menjadi seadir. Yang diharap menjadi sebuah solusi bagi para atlet-atlet yang notabene itu adalah pintar daerah yang potensial, yang selama ini belum mendapatkan perhatian, dan pasti berharap atlet-atlet yang notabene bisa berkontribusi untuk masa depan para. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda Rekan Galih Lintartika selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan owner MNT, Ahmad Gozi. MNT itu adalah muscle maker team. Atau kita ada satu team yang memang khusus untuk membangun otot. Jadi, MNT ini memang spesialisasinya sebagai karuseri otak. Dan ini baru satu-satunya di Indonesia. Artinya, MNT itu punya program untuk membangun otot atlet di mana atlet itu sama sekali tidak diberikan beban apapun. Jadi, atlet itu mulai dari suplementasi, mulai dari asukan protein, mulai dari yang lain-lainnya. Itu kita berikan secara gratis. Cuma atlet yang memang masuk dalam nominasi menjadi atlet yang digaram atau dikerjakan obatnya oleh MNT ini adalah atlet-atlet pilihan. Yang proyeksi kami ke depan itu benar-benar suatu saat nanti. Atlet ini akan menjadi andalan yang bisa kita pertandingkan di semua kejuaraan. Jadi, ini sebenarnya tuyanya untuk membutuhkan atlet agar atlet ini punya masa depan yang baik nanti ke depan sehingga bisa menjadi atlet dan berprestasi yang harapannya bisa memenangkan kejuaraan-kejuaraan yang akan berikutnya. Kalau sumber pembiayanya dari mana, Pak? Ya, kita sebuah pembiayaan sih kita ada beberapa stakeholder ya. Ada beberapa stakeholder yang memang salah satunya adalah memang merupakan kecintaan saya kepada teman-teman atlet yang loyal dan punya atlet baik. Jadi, atlet yang dipilih oleh MNT ini adalah atlet yang pertama punya atlet yang baik. Banyak atlet, tapi atletnya tidak baik itu kita skip juga. Jadi, kalau sumber dana itu kita ada dari beberapa sumber, maksud dari dana taktis sendiri yang kita siapkan. Artinya itu, MNT ini adalah representasi dari kepeduluan terhadap masa depan atlet yang mereka akhirnya melakukan itu secara mandiri ya? Ya, betul. MNT ini memang merupakan wujud dari suatu kepedulian. Karena kan banyak orang peduli, tapi tidak bisa berbagi itu banyak. Cuman orang asal ngomong itu banyak, siapa pun bisa ngomong. Biar kita tidak bisa berbagi dan peduli. Dan utamanya adalah mewujudkan cita-cita atlet ini sendiri. Ini yang jarang terjadi. Dan di sini kita berperan membangun atlet ini dari zero to hero. Target kita adalah untuk bisa memenangkan kejaraan-kejaraan di tingkat internasional. Selain di kejaraan domestik, juga bisa menangkan di kejaraan di tingkat internasional. Ini berarti MNT yang batch kedua, yang pertama kan sudah berhasil. Ya, yang pertama kita memang mengambil atlet secara random. Secara random dan alhamdulillah di beberapa waktu lalu kita memang sudah menjadi juara umum. Tapi yang sekarang ini MNT sedang membuat program ke atlet, ke fisik atlet khusus 4 orang yang diserang di atlet. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.